Jadi nama saya Sunardi, saya sebelumnya kerja di BINUS 13 tahun, bikin startup yang berhubungan dengan e-learning content dan e-learning system, learning management system. Ya itu aja sih sebenarnya, gak terlalu banyak informasi, tapi kalau dari gambar ya, saya memang sangat antusias terhadap teknologi. Jadi kebetulan pernah di-training di Apple Indonesia, di Apple Academy, dan di Google Singapura untuk pelatihan tentang desain thinking, terus challenge based learning. Jadi terhadap teknologi antusias itu, ini banget saya, matanya hijau banget lah kalau ngomongin tentang teknologi. Happy lah ya, happy lah, passionate. Iya, passionate banget kalau teknologi yang ngulik-ngulik segala macem. Gitu sih Mbak Fyari. Oke, oke. Ini pertama kalinya nih saya wawancara Bapak dosen. Tampangnya gak kayak dosen. Mungkin kalau teman-teman yang lain lihat, ini gak percaya, ini impossible dosen. Apalagi tampang saya, Mas gak ada muka senior manager ya. Ini mukanya lebih muka mahasiswa sama dosen. Mbak Fyari jadi mahasiswa. Oke, oke, oke. Oh ya tadi balik lagi nih, mungkin bisa cerita sedikit tentang startup-nya gitu. Apa kapan itu startup itu lahir ya, anaknya Mas Donardi lah ya kita bilang. Iya, iya, iya. Ini kapan lahirnya, kemudian sekarang perkembannya bagaimana Mas? Iya. Oke, jadi tiga tahun lalu sebelum pandemik ini masuk, beberapa perusahaan yang di atas seribu lebih ya karyawannya, mereka sudah mulai berpikir bahwa kalau kita lihat KoJK itu kan 2,5% budget harus diberikan ke pelatihan ya Mbak ya. Nah, pelatihan itu 50%-nya habis buat oil ya, maksudnya oil itu habis buat perjalanan dinas ya. Bayangin seribu karyawan lebih, pelatihan di pusat, naik pesawat, hotel, 50%-nya habis. Di situ ditanya lagi sama direktur, kira-kira hasil dari pelatihannya apa? Nah, kalau kita lihat kan orang-orang zaman sekarang ya Mbak ya, kalau suruh pelatihan di Ciawi misalnya gitu ya. Nah, pelatihan sampai malam gitu. Nah, itu nggak training sih Mbak. Apalagi dikasih laptop ya. Kabur bakalan. Kerjain-kerjaan WhatsApp dan segala macem, nggak ada yang training. Nah, itu jaman-jaman sekarang yang udah nggak relevan lagi. Nah, sehingga saya mencoba untuk mengambil opportunity untuk menciptakan e-learning content dan e-learning management system agar orang bisa belajar dimana saja, kapan saja sih. Eh, akhirnya ada pandemik, kartu prakerja keluar kan? Oh iya, training besar-besaran. Gitu ya. Begitu sih Mbak. Pas banget berarti ya. Iya, pas banget. Kan tiga tahun lalu kita nggak ada kepikiran pandemi sama sekali ya. Tiba-tiba pandemi datang langsung benar-benar kayak kita semua by online semua. Betul, betul. Saya pernah ada satu cerita, waktu saya kerja di BINUS, saya tuh ke sekolah, Mbak, memberikan konsultasi teknologi. Itu guru di sana nggak mau. Maksudnya mereka berpikir, oh saya 20 tahun ngajar dengan papan tulis nggak ada masalah, murid-murid saya sudah jadi menteri, kenapa saya harus pindah ke teknologi gitu kan? Sekarang ketika ada pandemik, baru sekarang cari solusi. Mau nggak mau ya, harus ada ini dulu lah, apa kondisi yang memaksa dulu, jadi baru ini. Padahal sebelumnya udah banyak banget terbuka kesempatan untuk kita coba online kan ya, kita digital learning gitu, tapi belum dilakukan pas pandemi, jadi demo nggak mau ya, Mas Nanti ya. Iya, betul banget. Oke, Mas. Sekarang sesuai dengan komunitas kita nih, Mas Agile Nishka. Nah, Mas, tadi kapan nih pertama kali mengenal Agile atau emang ngajar Agile ke murid-muridnya atau gimana? Mungkin bisa share, Mas, pertama kali mengenalkan siapa Agile Nishka atau Agile Mindset. Ya, sebenarnya kalau kenal Agile, ya istilahnya di Kuping mungkin sering dengar lah, teman-teman. Di sini juga pernah dengar istilah Agile, tapi kena di hatinya itu kapan gitu ya sebenarnya, Mbak Fyari? Nah, itu ya kenal Agile dari lima tahun lalu, tapi bener-bener di hati itu karena saya ketemu Pak Atar. Jadi ketemu Pak Atar, diperkenalkan sama teman, pada saat pandemik juga, kita do something yuk bareng-bareng gitu ya. Nah, waktu pas do something bareng-bareng, tapi kita perkenalkan dengan cara Agile ya. Materi, apa, kita bikin sesuatu, yaitu kita sepakat untuk bikin materi, tapi dibawakan dengan cara Agile way. Nah, di situ saya kenal Agile dan maksudnya lebih ke filosofi, bukan cuma teori saja, oh ternyata Agile seperti ini. Dan sebenarnya buat yang nonton juga di sini, percaya atau tidak, meskipun tidak mengenal Agile, tapi secara tidak langsung dunia yang serta neonormal ini, ya Anda sudah Agile. Gitu ya Mbak ya, yang hidup sudah Agile. Jadi pera ya, sadar nggak sadar, sebenarnya kita sudah melakukan konsep Agile itu sendiri ya. Betul, betul. Segala sesuatu yang berubah lebih cepat ya Mbak ya. Lebih cepat, terus bagaimana kita adaptif, ya kan. Lalu apa, proses and tools gitu kan. Lebih kelihatan kayak humanis gitu ya Mas ya. Terus kalau lingkungan kerja sendiri gimana Mas? Lingkungan kerja ini juga, maksudnya environmentnya Agile juga atau gimana nih di Sunedudataidu? Terpaksa Agile. Boleh diceritakan nggak Mas sebelum pandemi, setelah pandemi ini? Sebelum pandemi, ya seperti yang saya ingin informasikan, kita itu memang adalah startup yang memang kerjanya juga dari remote base. dikenalkan sama Pak Atar juga tentang terus-terus yang dapat membantu lebih agile. Nah, dengan proses kita yang membuat konten yang berhubungan dengan teknologi, mau nggak mau harus sedekat mungkin dengan customer kita ya, dengan klien kita ya. Nggak bisa ujungnya dikasih tahu, inilah hasilnya gini, wah kalau dirombak bisa gigit jari kita. Harus dari awal udah dikasih tahu, ini kayak gini ya, oke nanti dirubah, nanti dirubah. Kalau enggak, wadih, ada yang minum mba, ada yang minum bygone mba. Saking stressnya gitu ya, dirubah terus. Nah itu udah, seperti itu sih. Dan kita juga merasakan sekali, selain kita sama klien, kita sendiri, saya dengan tim-tim itu kerjanya ya, memang dari sisi perspektif waktu, itu dari perspektif lot heavy pekerjaan, kita sangat jelas sekali. Ya, saya nggak bisa bilang secara teori ya, tapi kita lihat simptom yang ada sih. Saya sendiri, maksudnya teman-teman banyak kerja malam gak sih? Jadi mau nggak mau udah harus ngikutin. Itu sih mbak. Kena mute ya mbak Fyari, ya? Oh iya, oke, oke, sorry, 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 mas. Oke. Kita lanjut nih mas, apa namanya, kita tadi udah cerita gimana mas Senardi mengenal ajar, terus kalau tadi mas Senardi udah dari 5 tahun yang lalu ya, mungkin bisa juga saya itu juga baru sebenarnya mas Senardi. Jadi tahun lalu, pas banget sebelum pandemi itu, BMI Indonesia itu kan ada, apa namanya, acara tiap tahun sekali, namanya Sinex. Nah, pas waktu itu materinya itu project management yang lebih keajal banget gitu. Jadi sebenarnya, karena mas Senardi sebenarnya di Kelinga tuh sering banget gitu. Iya, iya, iya. Akhir keajal tuh baru tahu tentang teorinya dulu gitu, pas waktu ke teorinya. Bener juga kata mas Senardi, oh sebenarnya saya udah melakukan ajar nih. Mungkin hybrid kali ya, gitu. Kadang-kadang kita denger, apa, melakukan pekerjaan secara waterfall gitu kan. Nah, mungkin kan ada yang waterfall nggak bisa kita tinggalin kan, gitu kan. Tergantung sikon yang kita lakukan kan. Bisa hybrid, bisa agile, bisa waterfall, lagi gitu. Terus, pandemi itu mau nggak mau kan gitu. Sekarang kayaknya kalau misalnya nih kita yang biasanya WFA, tiba-tiba WFO nih, jadi agak-agak stress lagi nih. Kemarin kita, tahun lalu kita stress, apa namanya, aduh ini gimana, apa-apa online segala macem. Nanti kalau misalnya tahun depan nih kita udah WFO semua, kayaknya aduh gimana nih harus ngantor. Sayang banget waktunya sejam buat ke, apa namanya, buat ke kantor yang kayak gitu. Tapi kan udah mulai nyari baju baru kan, Mbak? Oh, nggak perlu pandemi, nggak baju baru kan. Oh, tetap ya, baju baru tetap ya. Begitu mal dibuka langsung. Kan buat podcast, ya kan? Oh, iya. Benar, benar, benar. Ya, wanita gitu ya. Apapun pandemiknya, baju baru adalah penghilang stress. Nggak ada alasan nggak beli baju baru. Iya, penghilang stress gitu ya. Oke, oke. Nah, terus apa namanya, sekarang ngobrol lagi sesuai dengan tema kita nih. How agility helped me during pandemic era gitu. Mungkin awalnya nih ceritanya mungkin bisa cerita, Mas, kalau boleh gitu. Apa sih situasi pandemi yang terjadi dari Mas Sunardi gitu. Mungkin setelah itu baru kita bahas bagaimana agility menolong Mas Sunardi untuk mengatasi itu. Mungkin bisa ceritanya, Mas, dari mulai awalnya. Oke, oke, oke. Sebentar ya. Jadi, kalau kita ngomongin ajal, tadi saya udah cerita kenal ajal dari beberapa tahun yang lalu. Tapi during pandemic, ini yang menjadi moment of truth sebenarnya. Moment of truth itu sesuatu yang kena banget gitu ya. Mentok sampai the bottom of the life gitu ya. Itu ketika di masa pandemi, ayah saya meninggal dunia. Jadi, itu satu momentum balik lah bagi orang yang kehilangan, istilahnya kehilangan sesuatu yang sangat berharga ya. Dan ketika kita nggak menyangka bahwa keluarga terdekat kita terkena impact dari virus ini menjadi momentum yang tidak terlupakan. Itu Desember ya, Mbak ya. Desember 2020. Itu ketika papa saya keluar kota, ke puncak. Pulang-pulang dia katanya sakit demam dan didiagnosa bahwa dia positif COVID. Nah, di situ kita nggak nyangka gitu ya. Kita rumahnya udah beda-beda sih Mbak Fyari. Rumahnya udah beda-beda. Nah, si mama sama papa sama adik saya paling kecil tinggal di sana. Pada saat kami tahu bahwa si papa positif, kita nggak bisa samperin. Saya sendiri punya anak istri ya kan. Kita nggak bisa samperin. Lalu, kita juga nggak bisa touch gitu ya. Akhirnya, mau nggak mau, ya kita lewat telepon. Nah, kita konsentrasi buat bantuin papa dulu. Nah, dapet rumah sakit, kita antar papa ke rumah sakit. Maksudnya, lewat. Ada adik yang nganterin, udah selesai di rumah sakit. Nah, itu ternyata di hari kelima, kondisi papa drop, mama ternyata positif juga. Nah, itu bener-bener struggle banget. That's why ketika dapat kabar pagi-pagi papa meninggal, sempat shock kan, udah langsung kalut gitu. Kita nyakalut, harus ada orang yang datang ke rumah sakit untuk beres-beres, harus diproses, ternyata mama juga positif. Nah, di situ saya berpikir apa yang harus dilakukan agar proses segala sesuatu yang tidak terlalu penting dapat didelegasi, didelegasikan. Karena kan saya ada adik-adik juga kan. Dan mereka juga butuh order yang supaya jelas apa yang dikerjakan dan terlihat visuali. Nah, terus terang kalau saya awalnya dimintain kok, ini gimana kok, ini harus gimana kok. Itu kan kompleks ya mbak ya. Bener-bener, maksudnya situasinya juga lagi kalut juga. Ya, sesuatunya lagi kalut. Terus udah gitu, pertanyaannya bertubi-tubi. Ini gimana kok, ini gimana kok. Nah, itu harus ada satu. Maksudnya orang yang poinnya ini, poinnya ini, poinnya ini gitu loh. Yang benar-benar saya ngeliatnya itu benar-benar kepikirannya visuali adalah checklist sebenarnya mbak. Dengan checklist, sesuatu yang menjadi kalut itu menjadi lebih terstruktur. Nah, that's why saya thank you banget dikenalin sama Pak Atar, jadi dikenalin Prello. Nah, waktu itu saya pakai tools. Aneh ya, kedengarannya ya. Untuk pribadi padahal, bukan buat kantor. Ini bukan buat kantor sama sekali. Tapi kondisinya adalah kondisi chaos ya. Kondisi yang memang harus cepat-cepat bisa menangani sesuatu yang urgent dan penting, dan mendesak gitu ya. Sedangkan ada beberapa yang mungkin tidak urgent, tapi mendesak gitu, yang harus didelegasikan. Nah, itu kan sebenarnya nggak beda jauh sama kerjaan gitu ya. Nah, ini benar-benar real life. Dan dengan itu, saya jadi tau Trello. Jadi awalnya kan tau Trello untuk Kanban ya. Modelnya agile banget gitu kan dengan model Kanban gitu. Tapi, jadi saya gunakan untuk delegasi ke ade-ade, ke saudara-saudara, informasi, dan jadwal-jadwal obat itu semua saya masukkan ke sana. Jadwal obat mama hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu. Nah, itu nanti saya coba share deh tampilan yang di Trello. Iya, itu bikin sederhana banget. Buat semua orang juga bisa sebenarnya. Tapi ya harus dibuat sesederhana mungkin, karena orang umum kan yang baca kan. Gitu sih. Tapi, appreciate sih sama, apa namanya, Mas Sunari. Mungkin saya akan mewakili teman-teman, bergula sungkawah ya, Mas. Mudah-mudahan. Ayah sudah happy sekarang ya, udah di tempat terbaik. Amin, amin. Mudah-mudahan Ibu juga sehat terus ya, Mas. Amin. Kita sudah melewati hal tersebut. Lesson itu banyak banget sih. Yang pertama, appreciate menjadi Mas Sunari, karena di, mau gak mau, karena senior ya, paling senior ya. Iya, saya anak pertama jadinya. Anak pertama, sangat juga anak-sangat. Oh, gitu. Kadang kita sebagai anak pertama gitu ya, Mas. Karena ya gimana lagi gitu, sama-sama kalut, tapi sebagai anak pertama, Mas Sunari yang mau gak mau, harus oke, ini gue harus tenang dulu nih gitu. Terus, sebenarnya mungkin, dari keluarga Mas Sunari juga udah kepikiran, oke, mending ini, kita, ini, kita, ini, kita, ini, kita, ini gitu. Coba mungkin semuanya ada pendapat, terus tapi bingung gitu kan. Itu mau yang mana dulu gitu. Dan di sini sih saya ngeliatnya Mas Sunari jadi EM banget ya gitu. Membuat lainnya gitu kan. Berpacu sama waktu juga kan, karena kalau karantina, obat, segala macem gitu. Apalagi pas ke COVID kemarin kan, gak semudah sekarang ya, Mas. Cari vitamin, cari obat, cari oksigen, itu kan gak kayak sekarang ya gitu. dan pengelegasikan itu tuh oke banget sih, menurut saya. Mungkin, apa namanya, awalnya gimana Mas? Maksudnya dari, apa namanya, saudara-saudara atau adek-adek pas melihat, oh ini jadi tool sih gitu, maksudnya welcome atau malah ngebah bingung nih gitu. Kalau tapi dikasih suruh lihat, tapi ya sih, gitu, itu gimana? Maksudnya, kita share gitu. Iya, semua orang kan memang paham tentang WhatsApp ya, jadi saudara-saudara juga segala macem tahu WhatsApp. Nah, cuman dengan adanya Trello ini, sebenarnya untuk internally kita. Jadi, buat keluarga-keluarga, maksudnya buat adek-adek saya saja. Dan kebetulan, Trello itu kan sebenarnya gak terlalu ribet ya, kan, ban base. Nah, tinggal dikasih linknya aja, mereka bisa install di Play Store, jadi mereka gak pakai website, jadi mereka bukanya lewat handphone, langsung di-drag dan segala macem, tinggal checklist aja. Jadi, saya memang yang bikinin, Mbak Fyari. Kita yang bikinin, karena kita yang tahu kan, kita yang pengen kasih tahu ke mereka, tugasnya apa-apa aja, sehingga mereka tinggal terima dan melihat itu. Nah, saya selalu bilang, checklist, kalau udah selesai, checklist, biar saya tahu dan dipindahin ke done, misalnya kayak gitu. Itu as simple as that. Jadi, mereka tuh jadi, apa ya, ngelihatnya, oh, gue harus ngejain ini, gue harus ngejain ini. Udah ada delegasinya ke siapa-siapa aja. Jadi, gak usah bingung, nanya-nanya apa lagi, dan segala macem. Itu udah jelas gitu, secara visual ya. Kan, kalau kita bilang, compare sama ini deh, WhatsApp deh. Orang kan komunikasi lewat WhatsApp ya. Atau ngomong langsung gitu kan, dia suka lupa. Di WhatsApp ada tulisan. Tapi kan kalau nanya itu, di grup ketimpa ya, Mbak. Ketimpa terus, oh ini lagi ngomongin apa, konteksnya yang apa, jadi salah paham, komunikasinya gak lancar, lagi kalut. Kan pasti ada, jadi masalah, jadi masalah sama-sama tegang kan. That's why, yaudah. Jadi, yaudah pakai, pakai Trello aja lah. Saya bilang seperti itu. Itu sih, Mbak. Benar-benar. Dan kalau di WhatsApp juga, kita nanya apa, yang jawab siapa gitu ya, Mbak. Iya. Gak buat dia gitu kan. Betul-betul. WhatsApp bisa jawab, jawab benar-benar. Jadi, very good point. Jadi, memberikan, apa namanya, sebenarnya task yang simple, tapi label juga ya, maksudnya arjen apa, perlu kapan, segala macam. Kemudian udah clear juga, delegasinya ke adek gitu kan. Ini kita, apa ini, siapa gitu. Jadi, kalau aku melihatnya juga dari, apa, adek-adeknya, apa, maksudnya juga menerapkan agile banget. Jadi kayak, apa, self-organizing gitu. Gak perlu disuruh, udah bisa inisiatif sendiri, udah bisa ngeliat job nextnya apa. Oh, besok aku harus ngapain gitu. Jadi, apa, monitornya di satu ini gitu. Dan, tas ya mas gitu. Pokoknya, udahlah gue upload, apa, tasnya masing-masing gitu. Percayain sama adek-adek, karena pasti bakal melakukan ya mas ya. Dan adek-adek juga, oh, apa namanya, oh, udah dapet nih tugas dari Koko, jadi udahlah, ayo kita kerjain gitu-gitu. Oke. Betul-betul. Kalau di project, very dream team banget sih mas. Gak perlu nyuruh-nyuruh, tinggal kasih kerjaan di trailer. Iya lah, kalau di project kan dia digaji ya. Kalau enggak, gue kena SP gitu kan. Kalau misalnya adek-adek, siapa lu? Maksudnya, bantuinnya. Kalau impossible mah, mereka pasti akan komplain kan gitu kan. Gitu. Gitu. Gitu pahala mas. Gitu pahala ya. Pastilah. Ini untuk kebaikan keluarga kan, mau nggak mau, harus ada bagi-bagi tugas gitu. Jadi kemarin selama, apa namanya ya, udah COVID itu, apa, berapa lama masih digunakan trailer? Afternya apa masih menggunakan trailer, apa pada saat itu aja gitu? Oh iya. Sebelumnya kan sudah pakai trailer buat kerjaan sebenarnya. Yang seperti saya bilang tadi, di kami di Sanedu, pekerjaan kita menuntut sekali, ada visualisasi. Karena kami nggak punya kantor, Mbak Fyari. Terus terang ya, kita cuma virtual office, yang apply di PT, tapi kita ke kantor nggak pernah. Wih, itu hematnya berapa persen ya. Kalau ruko bisa sampai berapa, seratus juta gitu kan setahun. Nah kami cuma ke walking space aja, dan itu juga nggak selalu tiap hari. Jadi ya seminggu sekali, seminggu dua kali paling lama, dan di klien. Dengan seperti itu, ya kita bener-bener irit banget gitu. Ya, makanya satu-satunya jalan, kantor virtualnya ya di Trello. Bener-bener jadi kantor virtual, Mbak. Mungkin saya bisa share juga, Mas. Jadi kalau misalnya di profesional sendiri, saya malah jarang banget menggunakan Trello. Jadi masih MPP kan, gitu. Maksudnya kalau di dunia pekerjaan yang korporasi, kan semakin grafik bagus, itu semakin beda tampilan. Sama kita, apa namanya, ada sih, apa namanya teman-teman saya, yang start-up itu rata-rata memang berbuka Trello. Setiap ini nanti sudah kan ya, kalau kita nggak mau, apa namanya, ada di display apapun, kalau cuma board-board aja, itu kan nggak, ini kan, apa namanya, free gitu. Terus, sih juga ada cerita nih, Mas, penggunaan Trello. Jadi dulu, berapa tahun yang lalu, berarti ya, 4 tahun yang lalu, berarti 4 tahun lalu, pas sebelum saya mau nikah, itu tuh kita juga planning-nya menggunakan Trello, Mas. Wedding organizer by Trello. Iya, Mas. Wedding organizer sendiri, gitu. Karena sama suami juga start-up, pun dia juga PM, kita berdua kan gini kan, sukanya ngatur kan gitu. Oh, sama-sama PM gitu ya. Sama-sama ini, gimana gitu, akhirnya kita bikin list apa aja, yang perlu, apa namanya, dikerjakan, terus ngomongin budget juga di situ gitu, kapan, ini harus, jadi nggak cuma tas, tapi kayak, ini harus bayar segini, tanggalnya segini, yang kayak gitu. Yes, 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 bener-bener, bener-bener. Bener-bener. Iya, apa sebenarnya, kayak tools-tools yang mudah, itu sangat membantu kita ya gitu, karena ya itu gitu, kita sangat penting memfisualisasikan, apa yang mau kita kerjakan gitu, kadang kita, ya keterbatasan, memori juga ya gitu, kadang kalau lagi, kita bingung kan ngapain gitu, nah itu juga, apa, membantu, membantu banget sih. Iya, jadi saya ingat satu hal, Mbak Fyari, orang itu, agile dan tidak agile, di kantor, kalau pandangan saya ya, kalau pandangan saya, itu saya lihatnya, banyak pakai email apa enggak. Oh, gitu-gitu-gitu. Saya itu hampir, maksudnya sama tim, hampir nggak pernah pakai email, bahkan jadi kebiasaan, ke klien itu, nggak pernah pakai email. Kita kirim-kiriman file, lewat WhatsApp, jadi kalau misalnya, tim saya bilang, ngapain sih pakai email-emailan segala, nah, giliran ketemu klien yang, WhatsApp nggak bisa masuk, gitu kan, model-model yang lain nggak bisa, banyak di blok-blok, di blok-blokin gitu kan, cuman email doang, ya mau nggak mau, jadi masuk pakai email. Saya bilang, dulu saya kerja di perusahaan, 13 tahun tiap hari, 10 email, 20 email, email yang kesisi, email yang nggak jelas gitu kan mbak ya, banyak banget email, padahal sebenarnya, menurut saya, nggak perlu pakai email, kalau udah pakai trelo, kita tahu apa yang kita kerjain sebenarnya, dan visualnya kelihatan semua, gitu kan. Kalau saya ya, pandangan saya seperti itu, karena email itu asinkronut, dan bener-bener bikin lambat, kalau saya sih. Tapi memang perusahaan gede, memang harus pakai email, sebagai evidence katanya kan ya? Betul, betul, betul. Kalau kena audit kan mas? Iya, kena audit dan segala macam. Secara teori, email itu juga sebenarnya informal mas, informal tapi written. Oh oke, written, informal. Sebenarnya juga, apa namanya ya, balik lagi sih, kalau di band besar, pasti memang menuntut gitu, maka culture kan gitu, kalau bisa di email, ngapain sih di WhatsApp gitu, apa kan di WhatsApp. Ini yang gini-gini, oh yaudah deh email, jangan lupa gitu. Terus sih, di startup gitu, karena lebih bonding ke teamnya ya, maksudnya kalau emang, teman-teman setim nyaman, WhatsApp ya ngapain, harus email gitu, apa aja yang bikin nyaman, kan yang penting kerjaan beres, komunikasi oke gitu ya mas ya. Betul, betul banget, betul banget. Teru banget nih, jadi minggu lalu, kita cerita tentang servant readership, terus sekarang, juga ngomongin apa, tools gitu. Nah selain Trello nih mas, mungkin buat mewakili teman-teman di sini, dan nanti yang nonton, yang nggak begitu familiar, dengan tools, terus itu mas, Nari boleh cerita nggak, selain Trello apa sih tools-tools? Oke, jadi ini kalau ini lebih teknis ya, mungkin saya akan sharing ke teman-teman, yang bisa nonton di sini. Nah ini tadi saya janji mau sharingin tentang yang Trello saya buat keluarga gitu ya. Coba saya sharing. Oke, nah ini dia. Nah, ini nih, ada semua tentang papah gitu kan. Jadi ada kegiatan isolasinya, ngapain aja, ini kita bikin checklist mbak. pagi, siang, malam yang harus dibantu sama adik saya gitu ya. Karena yang temenin mama kan adik, itu di checklist, 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 checklist gitu kan. Kalau belum ada yang di checklist, kita akan nanya, kita langsung nanya. Bahkan kita ada, ada IP kamera, CCTV, yang kita taruh, dititipin di rumah, pada saat isolasi. Karena kita pengen lebih lengkap. Kalau biasanya kan pakai handphone ya, kan harus ngangkat WhatsApp call, atau telepon harus diangkatkan. Nah, kalau pakai IP kamera itu kan, kita langsung ngomong kan, langsung teriak, ma, ma, ini udah makan belum gitu loh. Nah, kita pasti, kita gangguin ya, itu terpaksa, karena lagi di isolasi gitu kan. Kalau enggak ya, kita matiin IP kameranya, kita enggak taruh IP kamera. Tapi kalau dengan keadaan sebenarnya, kita pakai IP kamera semua. Terus udah gitu, kita cek in suhu, minta tolong adik buat cek in, masukin suhu, dan segala macam. Kayak gitu. Sampai, tadi ini ada list-list sumbangan, kebutuhan tujuh hari apa-apa, jadwal hari ketujuh, ini biasa kalau di orang Cina kan ada yang, upacara tiga hari, tujuh hari, ini kita masukin di sini semua. Sampai, sejauh itu yang kita bikinin, mbak, untuk di Trello. Dan di Trello ini sendiri, bukan cuman family gitu ya, kalau dilihat dari boardnya, sorry, kalau dilihat dari workspace, itu saya ada buat, skripsi, buat ini teman-teman mahasiswa gitu ya, saya kan dosen pembimbing juga, skripsinya itu, kita pakai Trello, karena kalau enggak begitu, mereka pasti enggak bakal, enggak bakal kelar skripsinya. Itu udah kejadian tuh. Terus udah gitu, ini buat di kantor. Nah, di kantor kita, misalnya seperti ini, kita masukin aktivitas kita di kantor, seperti apa gitu kan, ini ada klien-klien kita. Nah, yang menariknya, dari Trello ini, ini unlimited kan, free-nya itu unlimited, kita bisa kasih share ke semua orang yang memang membutuhkan, dan kita bisa bekerja sama di dalam board ini gitu kan ya mbak ya. problemnya, ini tidak bisa calendar view, sama timeline view ya. Kita tuh pengen banget timeline view sama calendar view. ketika saya cek calendar view sama timeline view, eh ternyata berbayar. Bagi startup, bagi startup, kita mikir mbak. Kalau buat perusahaan gede, beli aja, murah gitu kan, license setahun gitu kan. Nah, bagi startup, kita mikir. Nah, kita enggak bisa kerja yang tidak ada calendar view ataupun timeline view. Kita pengen tahu, meskipun kita memang sprint, sprintnya dua minggu, seminggu, tapi at least dengan ngelihat calendar kan lebih tertata gitu ya mbak Ferry ya. Nah, ini yang kita merasa ada sesuatu gitu yang kita harus bisa solving. Saya untuk internal beda lagi jadinya. Berarti ini yang di-share juga ke customer-nya ya? Betul. Kalau misalnya kalau bilang apa namanya schedule, status, kerjaan yang udah beres belum berarti dikasih alasas ini ya gitu. Ya, kalau yang tadi ini internal, terus udah gitu ini dengan customer nih, ada kode hype, yang ada masa depan, itu ada customer yang kita saat ini lagi ngerjain apa, kita inspect, terus udah done, seperti itu. Ini yang ada di customer, karena mereka kan bisa ases ya mbak ya. Betul, betul, dan bahkan bisa ngasih kerjaan customer juga ya BES. Oh iya. Ada tangan belum gitu kan. Ada kalanya kita nungguin customer melakukan sesuatu. Ini vendor yang ngerjain sesuatu. Iya, banyak sekali yang kita bisa tambahin gitu kan. ini customer kita suruh ngapain, suruh ngapain, karena belum siap kan dianya ternyata. Gitu. Sama-sama aja lah resiko ya. Karena dia juga ada yang belum siap. Gitu. Nah itu, jadi dari, dari Trello ini, kita lihat, kita butuh timeline view sama calendar view. Akhirnya, saya menemukan tools yang gratis juga mbak. Nah, sekarang saya mulai pindah pelan-pelan, untuk internal, saya nggak pakai Trello. Jadi Trello ini hanya untuk ketemu sama kliennya. Jadi komunikasi dengan klien. Memang sih, apa namanya, jadi ribet. Ya kalau nggak mau ribet, bayar kan. Ya ribet dikit, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Iya. Nah, saya pakai, di sini jadinya saya pakai Notion. Nah, di Notion ini, enaknya bisa stacking. Artinya, misalnya nih, di sini ada Adira, di sini, di sini dari Adira ini, kita bisa cek in ke dalamnya. Kita bisa lihat dalamnya, kita bisa template-nya banyak banget. Ini kan bentuknya kan Kanban View kan. Nah, tapi selain Kanban View, ini bisa masuk page, di dalam page, di dalam page, di dalam page ada lagi gitu. Dan bisa banyak. Nah, contohnya gini, di sini ada timeline kita, ada konsep Adira Knowledge, ini project charter-nya. Project charter-nya ada, di sini udah lengkap, lalu di sini ada database untuk masuk ke dalam page berikutnya. Ini ada racinya, ini ada timeline, ini ada result, ini ada semua lengkap. Nah, misalnya gini, di sini ada timeline. Timeline-nya, bentuknya ini bisa dimasukin calendar view, timeline view. Nah, jadi ketahuan nih, pre-shooting, shooting, segala macam, ini timeline view. Nah, ini ada calendar view. Nah, ini bisa di cek in, aktivitasnya tanggal-tanggal berapa saja, jadi kelihatannya jadi lebih enak. Dan terakhir ada, biasanya kan ada board view ya, board view, kita udah tau lah. Nah, ini yang dikerjakan seperti ini. Dan ada juga yang gallery view, kalau gallery view, biasanya kita lebih kelihatan, kalau ada image-image, kalau pekerjaan sudah ada image-nya, itu jadi lebih kelihatan sih sebenarnya. Jadi lebih banyak di sini ternyata. Makanya kami coba pakai ini, gratisan. itu penting. Jeleknya ternyata, yang bayar, itu orangnya nggak bisa lebih dari 5. Maksudnya, kalau yang mau gratisan, itu nggak bisa lebih dari 5. Iya, kalau mau bayar, kalau mau lebih dari 5, bayar. Nah, kebetulan, saya punya tim inti, itu 5 orang. alasannya, apa yang saya bilang sama tim, ini kan gratis, 5 orang. Jadi kalau misalnya ada tim baru, yang masuk jangan manajer. Yang masuk anak buah, anak buah yang nanti akan menelurkan notion yang lain, saya bilang gitu. Jadinya 5 orang itu ya, tetap jadi manajer gitu loh mbak. Jadi ini apa namanya, aku lihatnya lebih-lebih, one package complete ya gitu, nggak cuma tas aja gitu, kalau di trailer kan kita ngomongin tas kan gitu kan, terus bisa nge-upload raci matrix di situ, jadi dokumen pun juga lengkap ya, bisa di situ ya, jadi satu ini, satu, apa namanya, share folder juga, kalau dilihat template-nya itu banyak banget sih, kalau dilihat misalnya nih, produk manajer nih, ada roadmap, user research, meeting notes aja ada di sini, untuk bisa bikin meeting notes dan segala macem. Terus ini yang bagi desainer, di sini ada semua, jadi kita tinggal ngikutin aja sih sebenarnya template-template yang udah ada. Dan ini kalau misalnya kita di klik new di sini, mbak, kalau di sini ya kita, sorry bukan komen, ini propertinya kita bisa tambahkan apa saja properti di sini, ada text number, bisa sampai Excel kita masukin di sini, invoice saya bisa bikin di sini, file media, terus URL semua ada di sini lengkap semua. Jadi kalau kita klik di sini nih, keluar semua mbak. Bener, bener. Jadi ya ini membantu banget buat orang lima, buat istilahnya, buat startup gitu ya. Jadi internal saya pakai ini, lalu kalau untuk klien, saya pakai ini. Dan untuk termasuk yang ini, apa teman-teman yang lagi, sorry, skripsi, ini misalnya skripsi nih, ini mereka tuh, ya kalau nggak dibikin seperti ini, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ini saya nggak tahu nih, nggak kelar-kelar mereka. Tiap Sabtu kita sinkron gitu kan, sampai mana, materinya di mana, enaknya dari sini, dia bisa masukin Google Drive, kita bisa sharing bareng, dan segala macam. Ini contoh yang ada di skripsi. Cuman ada satu lagi nih, bonus lah ceritanya. Bonus tools gitu ya, bonus tools. Nah ternyata, kalau kita pakai Zoom, kita mau cerita sesuatu, mau present sesuatu, kita butuh whiteboard. Nah si Zoom itu memang punya whiteboard ya, maksudnya bikin annotations gitu ya. Nah cuman kan nggak interaktif, orang lain pengen coba nih, pengen klik juga, dan segala macam. Bikin interaktif activity lah. Nah ternyata si Trello, sama si Notion ini, ya untuk time management. Kalau kita bikin scrum activity gitu ya, daily sprint gitu. Dan kita kan nggak bisa ketemu bareng gitu kan. Sambil melihat Trello, kalau misalnya ada misalnya gini, masukin ide dong. Biasanya kalau kita ketemu langsung, kan kita pakai post it gitu ya. Tapi kan kita di sini agak sulit. Nah that's why, saya ketemu ini mbak, ini ada namanya mural. Mural. Nah di mural, kita tuh bisa, bisa pelatihan, wah udah waktunya ada inian ya. Nah ini, 5 menit lah. Jadi di mural ini, bisa kelihatan seperti ini. Saya bikin konten, misalnya ini ada template nih, template untuk ngajar, let's say ngajar agile gitu ya. Nah ini materi seperti ini, ini ada outline-nya. Jadi kita tinggal ngikutin outline aja. disini ada kita ngajarin, dengan menggunakan zoom ya. Jadinya kita cerita ini, terus udah gitu bukan powerpoint lagi jadinya. Nah terus disini ada bedanya apa, terus disini increment value. Nah disini, kalau saya sharing, apa namanya, sharing, disini kan ada share nih. Kalau saya sharing ke mahasiswa, ini ada visitor link. Jadi siapa aja, bisa nambahin sticky note mbak. Nah sticky note disini bisa ditarik. Ayo teman-teman coba tambahin sekarang. Bedanya kalau kita pakai waterfall, Anda kan taruhnya di ujung sini nih, buat revisi misalnya. Nah tapi kalau misalnya di ini, apa namanya, di agile, Anda masukin sini juga boleh, silahkan. Jadi bisa langsung, contoh ya, contoh nih, saya ambil, ambil, ambil seperti ini, ada visitor link gitu kan. Terus saya copy link. Dan, nah saya masukin kemari, misalnya gini. Nah dari visitor link ini, Mbak Fyari bisa, memberikan masukan, kontribusi gitu kan. Nah ini ada aktivitasnya. Nah tadi kan ada bunyi tuh, ting-nong gitu kan. Saya juga bisa bikin, timer, 5 menit misalnya. Ayo, kita kerjakan 5 menit. Nah teman-teman yang lain juga bisa masuk. Oh nice. 5 menit lagi. Nah ini sebenarnya jadi, kayak simple whiteboard sih mbak. Whiteboard. Jadi Mbak Fyari bisa masukin deh, mau pakai. Oh iya bener. Mau masukin apa nih disini, silahkan gitu kan. Gitu. Bisa nambahin. Nah ini contoh, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, yang template-nya sudah ada, terus kita mau jelasin, materi seperti itu. Coba ah, coba, ngedrak. Bener-bener, bisa ngedrak ya. Iya, bisa ngedrak, bisa nulis. Kita kasih waktu, 5 menit. Ayo silahkan, masukin semua yang ada di pikiran Anda, dalam bentuk itu. Misalnya, kalau ngomong kan males ya. Iya. Kadang ada yang malu ya, kalau enggak ada yang malu. Iya, betul. Kenapa, nggak ngomong ya, Mas Benardi ya. Ada yang malu-malu, kayak Mas Atar gitu kan. Malu-maluin tuh. Iya, Mbak Atar malu-maluin. Jadi contohnya seperti itu. Terus ini bisa melakukan aktivitas juga, contohnya kayak brainstorming, games di Zoom gitu ya. Nah, contohnya misalnya gini, ada Scrum Activity. Misalnya, ayo 30 menit kita cerita tentang Scrum, tapi aktivitasnya mau gimana? Nah, ini setiap orang bisa masuk ke dalam ininya, ke dalam framework ini. Yuk, semuanya pindahin, yang ada sticky note sebelah kiri, dipindahin ke kanan. Setiap orang pindahin sekarang, ayo rame-rame pindahin gitu kan. Bener nggak jawabannya gitu. Nah, ini kan cuma dikasih keluar, warna ya. Nah, ini bisa tarik kemari. Tapi kan nariknya kita nggak tahu nih, ada di mana gitu kan. Kalau misalnya sudah selesai, bener apa salah, nanti kita, jawabannya ada di sebelah kanan, di sini nih. Nah, jadi kita pindahin, tereng, ini jawabannya. Jadi lebih cepat, sambil ngejelasin. Ya, ini nggak cuma, ini contohnya, kan karena berhubungan dengan Ejal, saya ambil template materi scrum. Tapi sebenarnya banyak banget template-template yang tinggal dipakai untuk ngejelasin suatu materi tersebut. Bahkan kita bisa bikin dari nol. Seperti itu. Again, ini versi gratisnya ya mbak. Saya kasih tahu duluan, jadinya biar orang-orang tahu gitu kan. Nah, versi gratisnya ini, fiturnya, memang hanya bisa sampai lima board saja. Tapi ngakalinnya, saya biasanya kalau udah selesai, saya kecilin, ini kan boardnya sebenarnya gede ya. Mural ini boardnya gede banget. Nah, misalnya ini dari nol nih, blank mural. Jadi saya pindahin manual gitu loh, ke, apa namanya, ke board saya yang kosong, jadi isinya bisa banyak. Dan saya lock, atau saya hide. Nah, itu ngakalinnya. Biasanya kalau kepala-kepala startup itu gitu mbak. Cari, cari cara irit untuk produktif. Nah, itu agile banget kan ya. Iya, itu yang paling penting sih mas. Maksudnya, kalau misalnya saya dulu kuliah gini, seru juga ya gitu. Ternyata, anak kuliah zaman sekarang, pantas keren-keren ya gitu. Karena bisa disupport juga, kalau misalnya mudah-mudahan banyak dosen juga yang kayak, Mas Enardi juga gitu. Jadi, maksudnya ngeliatnya, view-nya aja juga seger ya. Maksudnya warna-warnanya oke. ini. Dan apa namanya, materinya sebenarnya mungkin kalau misalnya cuma PPT aja kan ngebosenin ya gitu. Dan gak ada interatifnya gitu. Apalagi kalau udah, apa namanya, kita interaksi sama tim terus, apa, videonya dimatiin. Kita gak tahu nih sambil di mainan HP, apa sambil nonton hometown cacacang, itu juga gak tahu kan. Kita juga gak tahu loh, di semua yang nutup kamera ini lagi ngapain. Iya gak? That's why, biasanya kalau saya di kampus suka gatel, gatel, gatel nanyain dan segala macem gitu Mbak. Benar-benar. Itu sih. Saya juga mau ada acara nih Mas, tahu apa, bulan depan nih. Jadi kan apa namanya, saya ada slide Ejel Indonesia, kan saya ada satu community lagi kan gitu, wayang gitu. Nah gitu, apa, bulan depan tuh kita mau ada acara, bikin event, karena ada hari wayang nasional, ini bisa saya praktekin nih. Pelajaran dari Pak dosen, bisa saya praktekin nih. Kalau online bisa banget Mbak. Kalau online gitu. Karena emang, dari mana-mana sih kebetulan, maksudnya ada, apa, ada yang di Kalimantan, ada yang di Dukja, di Semarang, yang kayak gitu sih. Boleh-boleh, masuk sekalian saya belajar, dan saya juga, apa namanya, bisa praktekin nih, materi tools dari Pak dosen. Iya lah, sama-sama berbagi lah ya. Yang gratis-gratis bisa dibagi gitu, karena kalau yang bayar, susah dibagi. Kalau yang bayar, bayar sendiri gitu ya. Bayar sendiri. Kalau untuk kerjaan kantor ya, untuk klien ya, kita bayar gak apa-apa gitu kan. Tapi kalau untuk, ya yang bisa selama gratis mah, pakai yang gratis aja. Oke, oke, oke. Seru banget nih. Oke, mungkin, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya, silahkan minta tolong ditulis di chatbox-nya juga. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait tools, boleh terkait apapun itu ya, kita membutuhkan pertanyaan seluas-luasnya. Jadi, silahkan teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya. Terus, oke, mas, kita balik lagi nih di cerita-cerita selain Agile Seruani. Tadi kita sebenarnya cuma mau ngebahas pandemik aja ya, kalau Agility, help Mas Sundari dan keluarga, menjalani pandemi gitu. Nah, tapi malah kemana-mana, sampai terus juga, sampai ngayang juga cerita gitu tadi, apa namanya, wayang. Nikah gitu kan? Masalah nikah, ya, ya, ya. Oh, itu aturan sekalian tuh, Mbak, waktu pas ininya, pas merit-nya, ke saudara-saudara pakai invitation meeting. Waktu itu masih belum pandem nih, Mas. Oh, masih belum pandemik? Oh, ya. Itu bisa domelin orang tua tuh, kalau gitu. Mas, pakai invitation meeting gitu kan? Kalau pandemik. Oke, oke, oke. Terus, silahkan disini saya membuka kesempatan buat temen-temen, kalau misalnya ada yang mau ngomongnya. Mungkin dari Mas Atar dulu, boleh silahkan Mas Atar, ada yang mau ditanyakan. Mau bertanya, kedengeran nggak suara saya? Iya. Kedengeran, kedengeran. Iya, Pak. Yuk, malam. Malam, Pak. Oke, mau nanya Pak Sundardi, itu, terusnya kan, ada mural, ya kan? Pak Sundardi, dan Ossian, dan Ossian. Waktu Pak Sundardi di kelas, di minus, pas ngajarin mereka, yang paling mudah diajarin yang mana, Pak? Pulsinya. Oke, dari ketiga ini, yang saya pakai cuma dua, Pak. Yang, apa, Trello, dan mural. Kalau untuk yang Notion itu, karena memang untuk internal, dan memang nggak, nggak bisa untuk interactivity. Karena saya bilang tadi, cuma lima orang, kan? Akhirnya, bisa di-exclude lah. Nah, dari Trello sama mural, ini, kebetulan saya pakai dua, tempat yang berbeda. dua mahasiswa yang berbeda. Kalau untuk Trello, saya untuk mahasiswa bimbingan, karena lebih ke coaching gitu ya. Nah, kalau mural itu, untuk yang melakukan webinar. Gitu, Pak Tara. Jadi, memang beda-beda ininya. Dan mereka, nggak ada masalah. Mereka sama, kalau dikasih kayak gini, lebih seneng, dibandingkan ngomong, terus gitu ya. Ditinggal saya, di-mute sama mereka. Lebih interaktif sih. Maksudnya, itu buat, apa, orang-orang introvert. Kayak kita, mas Atta, itu juga ingin kan, yang kayak gini. Bukan introvert, extrovert. Kalau, kalau udah ketemu sama orangnya, extrovert langsung gitu ya. Kayak, sama Mas Sunardi juga, saya sebelum acara, nggak pernah nih, ngobrol-ngobrol sama Mas Sunardi, baru kayaknya, 10 menit ya, sebelum acara, kita baru ngobrol, terus, ternyata malah ini, apa namanya, rame ngobrol sama Mas Sunardi. Berarti moderatornya berhasil. Iya sih, tepuk tangan buat moderatornya. Next-nya bukan saya ya, Pak, minta tolong, ganti moderatornya Pak Atang. Nggak bisa. Kayaknya Mas Sunardi juga bisa nih, kita jadiin moderator ya, Mas ya. Tenggarnya udah, udah cocok banget, Pak. Apa aja bisa. Lalu gada ya, Pak Sunardi. Iya, malu gada. Gitu. Lanya lagi Pak Sunardi, jadi apakah, pas sesi kuliah pertama, ada sesi, ngajarin toolsnya, atau itu, on the fly aja, ngajarinnya? Iya, on the spot aja sih, Pak Atar. Iya, saya siapin dulu, setengah jam sebelumnya, setelah itu, mereka, udah dikasih, apa namanya, dikasih aktivitas, terus udah gitu, langsung mereka kerjain, karena itu kan, ekspisitor ya, dia langsung kerjain. Nah, beda kalau pakai breakout ya, saya pernah pakai breakout. Nah, biasanya kalau breakout itu, strategi dosen, supaya absen sih, Pak Atar. Karena ada beberapa yang masuk, login, ditinggal. Jadi, kalau di breakout, ketahuan, di room utama dia. Bisa dipakai juga tuh, caranya itu sama saya. Iya, jadi ketahuan, waktu pas kita breakout, semua pindah otomatis gitu kan. di utama, tinggal saya panggil, dipanggil gak ada, udah absen, saya bilang begitu. Itu yang breakout. Cuma jangan dikasih yang sulit-sulit. Kadang saya pernah, saya kasih tau, di breakout, saya bikin, ini apa, tugas yang dikerjain bareng. Sebenernya kan simple ya, pakai Google Docs gitu ya. Tapi kan harus pakai, sharing-sharing, link, dan segala macem. Mereka ribet. Karena mereka ribet, mereka diem. Waktu pas kita datang, ngapain? Kita gak tahu mau ngapain. Gitu ya, aduh ya sudah lah. Berarti gak bisa, kalau kayak gitu, untuk breakout. Makanya kita pakai mural, untuk gak usah di grouping, tapi langsung diskusi bareng gitu. Tadi yang breakout, masuk ke prinsip ajal juga ya, Mas Attar failing fast. Ya udah, kalau misalnya enggak, kita ganti yang lain aja. Gitu kan. Very ajal banget sih. Iya, iya. Betul. Apa, Pak Sundari, dapat info, dari mana Pak? Ada tim lah. Tim yang suka ngulik ya. R&D ya? Iya, tim R&D, tim ini juga, tim moderator, tim kerja juga, tim driver juga. Semua, maksudnya, karena tim saya, adalah tim-tim yang memang, generasi Z, yang bener-bener, sangat senang banget, buat ngulik sih. Jadi, saya appreciate sama mereka yang, Pak, ini pakai ini Pak. Pak, ini pakai ini Pak. Oh, jadi saya coba pelajarin, oh ternyata bisa loh, kayak gini-gini. Itu sih Pak. Ya mungkin sama satu lagi, yang mural ini, saya dapat gara-gara, seneng, dengar webinar, Pak Attar. Jadi teman-teman di sini, yang seperti Pak Yandri, Pak Putro, Mbak Naswa gitu ya, mungkin meskipun enggak mendengar, tapi, oh jadi saya tahu nih, ada mural gitu kan. Nah, itu bisa bergerak, untuk bercerita ke tempat yang lain. Dan ini bukan sponsor ya, karena memang, enggak ada apliasi. Siapa tahu, habis ini kan, Youtubenya, view-nya banyak, jadi sponsor. Oh iya, iya, boleh, boleh, boleh. Dream big. Oke, dari saya itu, Pak Mas Nardi, thank you. Thank you, Mas Attar. Rekan-rekan yang lain, di sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, mungkin saya bisa summary ya, tadi kita diskusinya, apa namanya, dengan Mas Nardi, banyak sekali sih, restorannya gitu. Terima kasih juga sudah cerita personal life dari Mas Nardi, jadi kita semua di sini bisa belajar gitu ya, maksudnya, ya saat kita mendapat situasi yang enggak enak, dan diandalkan oleh semua orang, mau enggak mau harus berpikiran journey, bisa berorganisasi, mengorganisasi dengan baik gitu, dan caranya audit banget, gitu, menggunakan tools, ya itu, itu simple as that lah gitu. Dan itu juga perlu kolaboratif juga, terus appreciate juga sama Pak Sonardi, kalau tadi bilang, apa, ngulik-ngulik dari timnya gitu, tapi karena Pak Sonardinya juga ada, import untuk belajar, terbuka, welcome sama teknologi yang baru, ya sebenarnya itu berhasil gitu, beda kalau misalnya Pak Sonardi, ngapain sih udah nyaman, ngapain sih gitu kan, kalau mungkin bisa sharing ke kita sih, tools-tools yang baru gitu. Jadi, thank you banget, buat Pak Sonardi malam ini, mungkin, sebelum kita foto dan say goodbye, Pak Sonardi ada yang lagi yang mau ditambahkan mungkin? Tidak ada sih Pak Ferry, paling juga menginformasikan buat yang pendengar yang dimana saja, kapan saja yang mendengarkan ya, agile itu bukan sesuatu yang memang dipahami gitu ya, tapi sebenarnya agile itu sesuatu yang memang diresapi dan dimengerti, itu omongan dari Pak Atar ya, saya pinjem ya, bahwa itu terasa banget, dan ya nggak usah dipusingin, dan ini hasil dari agile mindset ini sih adalah, ya saya bisa sharing tentang masalah tools-tools ini, kalau nggak agile mah, nggak kenal tools, tadi seperti Mbak Piyari bilang, ya itu biarin aja udah nyaman kan, itu aja sih Mbak. Jadi, lebih ke being agile, bukan doing agile ya, agile mindset lah gitu, oke oke, thank you, mewakili teman-teman Agile Resha, kemudian mewakili juga teman-teman yang hadir di sini, dan nantinya yang nonton ini di Youtube, kita mau cari terima kasih, sama Mas Sonardi, ini udah, apa namanya, sharing-sharing, mudah-mudahan nanti di lain waktu, bisa jadi moderator, gantiin saya, oke, gantian, gantian, ntar saya nanyain gitu ya, Mbak Piyari jadi narasumber, nanya apa sayang, oh, ini yang, mungkin yang lagi mengetrend, bukan masalah kerjaan, tapi masalah pengalaman merit, dengan menggunakan prinsip agile, karena satu meritnya, masa pengalamannya masih baru, karena masih baru kan, bisa-bisa experience, tentang menggunakan agile metodologi, pada saat merit, orang tuh merit, mikirnya udah pusing mulu semuanya, sebenernya gak cuma di merit sih, sekarang di tiap hari, juga di personalan, saya agile banget, tapi kalau merit kan project based, udah selesai, ada selesainya kan, kalau tiap hari kan, gak ada selesai-selesainya hidup ini, eventnya mas ada selesainya, marriage-nya janganlah, oh iya, marriednya jalan terus, masalahnya, eventnya selesai, ada hitung-hitungan balik modal gak, enggak ya kan, oh harus balik modal, oh harus balik modal, oke, 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 saya rasa cukup, Mas Senardi, terima kasih banyak sharing-sharingnya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, dan nanti yang akan nonton, yang sudah selesai nonton, terima kasih, semoga kita semua sehat, kerjaan lancar, project, nge-delay, dan invoice juga lancar, buat semua startup, amin, amin, aduh, betul-betul. Terima kasih dari saya, selamat malam semuanya, terima kasih, sampai jumpa lagi di acara Jalnik, yang lain, semalam malam. Malam semua, thank you, oke, bye-bye. Bye. 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 Sampai jumpa.